Secara histori, ya TNI juga pernah melakukan peradilan militer terhadap korupsi, bidang bidang korupsi. Terkait dengan alutsista, bahkan kalau tidak salah hukuman itu seumur hidup. Sebenarnya sih ada peradilan yang di KUHAP itu kalau tidak salah ada koneksitas, yang itu antara peradilan umum dan peradilan militer menjadi satu. Jadi kalau kita bicara ada unsur militer, tentunya kita harus lebih berhati-hati dalam menetapkan sesuatu. Karena mereka juga punya unsur TNI ini punya undang-undang khusus. Komusi persnya. Komusi persnya, harusnya ya ada unsur TNI mungkin dihadirkan di situ juga. Sehingga mau beri kesan memang sudah ada koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Youtube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya, sahabat Halo Pengacara? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan kali ini, kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial dan juga di media masa. Bersama Bang Nasrullah Nasution, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan hukum terkait dengan polemik, perseturuan. Dalam tanda kutip ya, antara TNI dengan KPK terkait dengan penangkapan bintang 2 dari TNI kepala Basarnas gitu ya yang diduga kemarin itu terkait dengan tindak pidana korupsi. Ya kalau berdasarkan rilisnya dari KPK disini disebutkan bahwa KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Mereka yakni Kepala Basarnas, Komisaris Utama, PT Multigrafika Cipta Sejati, Dirut PT Interteknografika Sejati, Dirut PT Kinda Abadi Utama, dan Korsmin Kabbalasarnas. Nah ini kan kalau yang ramai kemarin itu kan ada 11 orang yang kena OTT Bang. Satu di antaranya adalah sebagai pangkatnya kalau nggak salah let call gitu ya, yang menjadi bisa dikatakan anak buahnya dari kabar kepala Basarnas itu. Nah yang jadi pertanyaan Bang ini kan, apakah kemarin kan isunya bahwa kemudian KPK minta maaf gitu ya? Minta maaf terkait dengan penetapan tersangka Kabbalasarnas dan let call Afri kalau tidak salah gitu ya. Dan kemudian katanya ini akan diadili melalui peradilan militer. Nah jadi pertanyaan Bang, memangnya KPK dalam hal ini juga pengadilan tindak pidana korupsi ini sebagai leg spesialis gitu ya, dari tindak pidana umum gitu ya. Ini tidak berunang mengadili orang-orang yang memang berstatus sebagai militer gitu katakanlah. Iya, ini yang menarik Bang Heri ya. Sebenarnya ini cukup menarik. Isu ini juga dalam mungkin bisa jadi diskusi para pakar nih. Diskusi para pakar, diskusi para intelektual, diskusi para aktivis bagaimana proses menekan hukum yang melibatkan di dalamnya adalah, khususnya tindak pidana korupsi di dalamnya adalah, apa namanya yang diduga adalah oleh pelakunya adalah militer aktif. Ini cukup menarik sebenarnya ya. Kalau kita melihat merujuk daripada ketentuannya, ya sebenarnya juga dari undang-undang KPK itu mungkin memiliki keunangan. Nah persoalannya adalah bagaimana mengkoordinasikan, terus mendorong ini agar adanya komunikasi yang baik antar para pihak. Komunikasi baik hidup artinya adalah dalam proses penegakan hukum ya, bukan dalam hal yang lainnya, dalam penegakan hukum. Kan bagaimanapun juga, TNI punya, kita pahamnya adalah memiliki undang-undang, ya kan, yang dia punya spesialis juga. Kalau tadi Bang Heri bilang nih, TPKOR, juga adalah undang-undang spesialis gitu ya. Undang-undang khusus juga, TNI juga punya undang-undang khusus. Ketika yang khusus ini bertemu, nah ini apa yang berjadian gitu kira-kira. Kalau kita lihat juga secara histori, ya TNI juga pernah melakukan, menggelar, apa namanya, peradilan, peradilan militer terhadap korupsi, pidana korupsi gitu ya. Kalau tidak salah terkait dengan alutsista. Nah terkait dengan alutsista, bahkan kalau tidak salah hukumannya pun itu sumur hidup. Sumur hidup, kalau nggak salah itu di tahun 2016 gitu ya. Ya artinya lebih tegas juga, saya lihat gitu ya, lebih tegas dan lebih, apa namanya, lebih... Nah sekarang sebenarnya persoalan utamanya di mana Bang? Sampai ada, ini gitu ya, sampai ada permintaan maaf dari pimpinan KPK. Kemudian ada yang mengururkan diri dari penyidik atau penyelidiknya gitu ya. Ya ini apa persoalannya kok sampai sejauh itu gitu? Ya sebenarnya sih kalau kita bicara atau baca dari sisi media ya, media yang kita dapatkan itu sebenarnya semua pihak mungkin sepakat kalau ada tindak pidana korupsi harus kita berantas lah gitu ya, baik dari pihak TNI maupun dari pihak KPK. Berarti KPK dengan TNI punya persamaan bahwa memang tindak pidana korupsi ini harus tidak. Ya jadi persoalan adalah di titik mana Bang? Nah persoalannya adalah di titik bagaimana mengkomunikasikan apabila terjadi salah satu pihaknya adalah dari pihak militer. Mungkin bisa jadi kalau dugaan-dugaan terkait dengan pihak militer sebaiknya memang melibatkan unsur militer dalam proses bagaimana dari proses tahapan sampai pada proses penetapan sehingga tidak ada yang dirasa merasa dilanggar kan gitu ya. Nah mungkin ada berapa banyak pendapat Bang yang juga pro dan kontra terkait dengan penetapan tersangkanya. Kalau kita lihat pro dan kontra penatapan tersangka itu adalah sifat yang sifatnya formil ya. Sedangkan materialnya mereka sepakat lah. Kalau pindah pidana korupsi itu memang harus diberantas, penanggakan hukum itu harus ditegakkan setegak-tegaknya. Dan ini yang mungkin menjadi kerangka acuan yang perlu kita sepakati oleh publik. Nah yang menarik adalah ketika penetapan tersangka ini mendapatkan respon ya, mendapatkan respon dari TNI gitu ya. Sehingga akhirnya berdatang ke KPK dan KPK akhirnya meminta maaf kan gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu mendapatkan duduk bersama antar pimpinan untuk mengklarifikasi ke publik. Jangan sampai ada kesan yang kurang baik di masyarakat bahwa pada prinsipnya TNI juga punya kewenangan, punya peradilan, punya kewenangan, punya otoritas juga terhadap anggotanya, terhadap prajurit yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana ekonomi maupun khusus kan gitu ya. Dan saya rasa kita harus support ini ya, harus support baik dari pihak TNI-nya maupun dari pihak KPK-nya. Yang substansi yang harus kita selesaikan adalah, karena ini melibatkan dua unsur bang ya. Kalau saya lihat ini melibatkan dua unsur, ada unsur sipil, ada unsur militer. Iya, karena nggak semuanya militer, nggak semuanya sipil. Iya betul, nggak semuanya militer, nggak semuanya sipil. Yang kita lihat, yang kalau baca dari media, ada dua unsur, dua orang dari, dua pihak dari militer, selebihnya dari unsur sipil. Nah, apakah yang perlu dilakukan terhadap dua hal ini? Ya, sebenarnya sih ada peradilan yang di KUHAP itu kalau tidak salah ada koneksitas gitu ya. Yang itu antara peradilan umum dan peradilan militer menjadi satu dan dikomandoi oleh, mungkin oleh militer atau oleh KPK gitu ya. Untuk melakukan proses dari peradilan nanti ke depannya gitu. Nah, ini yang mungkin perlu, perlu didorong gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi isu yang terus-menerus seolah-olah karena ada perpecahan, ada perbedaan pemahaman terhadap sebuah. Iya, ini kan juga dalam rangka memudahkan juga kali proses pemeriksaannya ya. Kalau misalkan diperiksa, dua orang diperiksa di pengadilan militer, kemudian sisanya di pengadilan tindak-tindak korupsi, nanti gimana nih? Kan sebenarnya saling keterkaitan ya. Yang satu akan menjadi saksi yang ini, yang ini akan menjadi saksi ini. Kayaknya memang dengan pengadilan, apa namanya tadi, koneksitas kayaknya itu lebih efektif gitu ya. Dan satu, yang kedua juga secara transparansi juga lebih baik gitu ya. Artinya kan jangan sampai menimbulkan kecurigaan-kecurigaan gitu bahwa pihak ini akan melindungi gitu. Ini juga yang perlu kita hindari juga, walaupun kita support juga sebenarnya. Peradilan maupun di peradilan militer yang tadi abang katakan sebenarnya nggak ada masalah juga. Karena tuh pelakunya juga kan dihukumnya berat gitu ya. Nggak ada dihukum ringan. Superhidup ya bang ya. Untuk kasus alutsista senilai merugikan 162 miliar gitu ya. Artinya kalaupun ini nanti diperiksa di pengadilan militer juga kita nggak, sepertinya tidak terlalu khawatir tentang itu gitu ya. Saya rasa ini yang perlu langsung segera disikapi oleh Pak Mahfud ya. Karena kan bagaimanapun juga beliau juga akan terlibat atau dilibatkan dalam bagaimana ini kan tanda petik lah. Bukan peseteruan tapi mungkin ada hal yang kurang pas sehingga harus segera dikelirkan gitu ya. Pak Mahfud harus muncul di setiap kasus-kasus yang mencintai peradilan publik. Karena Menhan kan dia bilang ya? Menhan. Menko pulukang. Oh salah salah salah. Yang menguasai hukum gila Indonesia. Efektif lah kalau Pak. Tapi sebenarnya udah komentar juga Pak Mahfud terkait dengan kasus ini. Tinggal menyerahkan. Kalau memang sudah di TNI ya menyerahkan kepada TNI. TNI ya. Pak Prabowo juga harus komen juga nih. Pak Mahfud. Karena terkait dengan di bawah dia masih gitu ya. Betul. Jadi bagaimanapun juga dia harus komen terhadap ini sehingga clear semua persoalannya. Iya segitu. Sekarang persoalannya bukan di persoalan yang etikat atau komitmen gitu ya. Ini hanya persoalan formil yang tadi ya Pak katakan ya. Ini harusnya TNI harusnya ya di TNI. Ya ini yang menarik malah sebenarnya. Jadi kalau kita bicara apa namanya ada unsur militer. Tentunya kita harus lebih berhati-hati dalam menetapkan sesuatu. Karena mereka juga punya unsur TNI ini punya undang-undang khusus. Sehingga ya mereka ada proteksi di situ di dalamnya. Ya. Jadi mungkin yang perlu ya disampaikan mungkin komunikasi ketika proses ini bergulir, berjalan. Sehingga itu terjadi. Kalau dari Pak Firly kan bilang dari awal juga sudah ada komunikasi sebenarnya. Nah mungkin ya ketika penetapan atau pengucapan publiknya itu yang perlu disayangkan gitu ya. Artinya ketika. Komunisi persnya gitu. Komunisi persnya. Harusnya ya ada unsur TNI mungkin dihadirkan di situ juga. Atau ada unsur TNI juga. Sehingga memberi kesan memang sudah ada koordinasi gitu ya. Seperti yang Pak Presiden bilang, Pak Jokowi bilang bahwa terkait dengan kasus ini kan sudah memberikan tanggapan juga. Bahwa sebenarnya persoalan utama adalah di mis komunikasi dan mis koordinasi. Ya benar-benar cepat selesai sih emang ya polemiknya. Karena memang persoalan ini sebenarnya tidak ringgit banget gitu ya. Tinggal persoalan legowo aja. Tinggal bicara subtansinya, Pak. Subtansinya. Tapi kalau ditetapkan mudah tersangka. Masa iya akan dibatalkan gitu ya. Saya rasa sih enggak. Saya rasa sih kemungkinan TNI akan menindaklanjutilah. Menindaklanjuti. Karena dugaan ini kan berat juga ya. TNI akan menindaklanjutnya apakah akan diperiksa dari awal atau akan melanjutkan dari apa yang telah dilakukan. Karena kalau dari berita ini Bang tidak hanya satu tindak pidana. Maksudnya tidak hanya satu dugaan korupsinya. Karena ada beberapa korupsi yang memang diduga gitu ya. Ada yang nilainya 99 miliar. Terkait dengan pengadaan peralatan deteksi korban keruntuhan. Kemudian ada juga nilainya 17,3 miliar. Terkait dengan pengadaan public safety diving equipment gitu ya. Kemudian terakhir ada pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesa. Itu senilai 89,9 miliar. Besar juga. Besar juga ya. Kalau digambungin mungkin senilai dengan yang waktu kasus sebelumnya. Pengadaan akutsista gitu ya. Tapi ini baru dugaan Bang. Baru dugaan. Ini juga kan dapatnya kita dari media ya. Kalau diklarifikasi melalui penjelidikan lebih lanjut. Ya Bang Naslu makasih banyak atas waktunya dan ulasannya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat Halo Pengacara. Yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung terus Halo Pengacara. Nyalakan loncengnya. Subscribe Youtube channel Halo Pengacara. Dan jangan lupa komen dan share video-video Halo Pengacara ya. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax